Nah, akhirnya kita sampai juga nih, Mas, di Master Bedroom. Serius ini Master Bedroom? Yap. Ini untuk yang Yucata House, Master Bedroom-nya ukurannya 23 meter square. Hai, 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 Hai Property People! Sekarang gue lagi ada di Alam Sutra Tangerang. Dan gue bakal ngajakin kalian kepoin salah satu properti yang ada di sini nih. Namanya adalah Yukata Suite. Hmm, dari namanya aja udah kedengeran kayak Jepang-Jepang gitu kan? Karena memang bener nih, Yukata Suite ini memang terinspirasi dari kata Yukata yang merupakan pakaian tradisional yang ada di Jepang. Yang biasanya digunakan untuk kepermandian air panas atau onsen. Hmm, dan buat kalian yang memang sangat suka dengan gaya-gaya Jepang gitu, Yukata Suite ini kayaknya bakalan cocok banget buat kalian. Dan satu lagi nih, kabarnya permandian air panas atau onsen juga bakalan ada di sini loh. Wah, penasaran kan? Daripada kalian yang penasaran, mending kita langsung aja ketemu sama Manager Marketing & Sales dari Yukata Suite. Yuk! Halo, apa kabar Mas Kapi? Halo Mas Tadar. Halo, Mas Tadar. Baik, baik, baik. Oke, property people. Jadi sekarang ini udah ketemu sama Mas David. Jadi Mas David ini adalah Manager Marketing & Sales dari Yukata Suite. Mas, sekarang kita udah ada di mana sih nih? Jadi, kita sekarang ada di salah satu project prestisiusnya dari Trinity Land. yang join kerjasama dengan Waskita Realty. Jadi namanya Yukata Suite. Oke. Kenapa kita kasih nama Yukata Suite? Karena kita mengusung konsep Japanese style condominium. Oke. Gimana Yukata itu kalau Mas Adam tahu dipakai oleh orang Jepang untuk pergi ke onsen. Jadi pakaian tradisional Jepang. Oh iya, pakaian tradisional itu ya? Betul. Nah, jadi kalau Mas Adam lihat nih gimana nih lobby-nya nih? Oke. Ini makanya saya pas masuk ke dalam, ini kayak masuk ke dalam lobby hotel atau lobby apartemen nih? Makanya ini kok mewah banget gitu. Oke. Jadi kita bungkus lobby kita dengan sangat mewah di mana kita menggunakan partisi origami kayu. Ini bener-bener kayu. Dan kemudian kita kasih ini full batu alam. Ini untuk area resepsionisnya. Terus kalau kita bilang grand lobby itu karena ceiling-nya itu sangat tinggi. Jadi kalau di hotel-hotel bintang lima mungkin ceiling lima sampai delapan meter. Ini kita pakai delapan meter Mas. Oke. Jadi ini kayak berasa grande gitu loh ya. Betul. Dan kayaknya kalau mungkin kalau kita ke Jepang kita bisa reference disitu lihat salah satu hotel namanya Aman Hotel. Nah, kita kurang lebih mau ngusung kesanalah. Waduh, makin penasaran nih pengen lihat seperti apa unit-unitnya ada disini. Karena baru di lobby-nya aja udah seperti ini nih. Penasaran ya? Penasaran banget nih. Yuk kita lihat show unit-nya yuk. Yuk kita pakai private lift. Sekarang kita mau nyobain private lift-nya ya? Yes. Oke. Jadi total disini ada 9 lift. Di mana ini salah satu lift untuk menuju ke unit. Jadi kalau saya ada melihat nih disini ada foyer lobby lift-nya private masing-masing. Nah, ini kita tap disini baru bisa kita open. Oke. Jadi untuk exit-nya pun kita menggunakan tap exit baru bisa keluar. Oke. Dan secara keamanan ya sangat secure sih. Iya sangat. Terjamin banget ya kenyamanannya. Yes. Nah, ini kalau saya ada melihat nih Japanese ornament banget ya. Banget ya. Sama ya kayak di lobby-lobby tadi ya. Bener-bener kayak tetap Japanese-nya kebawah. Iya. Prek seri banget nih untuk lobby lift-nya nih. Oke. Yuk kita lihat ke atas yuk. Oke. Oke. Jadi sekarang kita udah sampai di? Di foyer unit. Gak bisa langsung masuk-masuk aja ya? Gak bisa. Jadi kita menggunakan semua satu card, sistem. Ini untuk masuknya. Oke. Yuk kita masukin. Kita sampai nih Mas Adam. Adul. Sekarang kita ada di area mana nih namanya? Ini namanya foyer dari Yukata House. Hmm. Jadi begitu keluar lift kan. Tadi kita ngelihat ini ornamentnya gimana nih Mas? Ini ornamentnya pas masuk emang langsung disubuhi dengan luansa Jepang-Jepang gitu ya? Iya. Jadi gini. Secara konsep memang kita Japanese style. Jadi kita bukan hanya mengusung kata-kata Jepang. Tapi kita konsep old design itu Jepang. Jadi emang semuanya Jepang semuanya ya? Betul. Jadi disini ada bisa taruh sepatu, bisa taruh sendal. Nah disini juga ada privacy lah. Oh. Jadi orang kalau keluar lift tuh memang ngelihat sesuatu tuh oh ada privacy gitu. Dan gak langsung masuk ke dalam area rumah ya ternyata. Nah sekarang kita langsung masuk ke area dalamnya ya? Oke. Nah sekarang ini kita ada di area living room ya? Yes betul. Wah ini keren banget nih. Desainnya kembali lagi nih kita lihat bener-bener semuanya Jepang-Jepang gitu ya? Yup. Jadi ini area living room dari Yukata House yang luasnya kurang lebih 146,5 meter square. Wow. Nah disini kita langsung bisa lihat living room. Hmm. Kemudian kita buka area nya langsung dengan bersebelahan sama dining room. Wah iya bener connecting langsung ya? Yup. Jadi ini berasa banget apa? Luas banget. Luas banget ya? Iya. Nah ini kalau Mas Adam lihat ini gak kayak apartemen ya Mas ya? Enggak, enggak banget. Jadi kayak berasa masuk ke dalam rumah tapi emang nuansa rumahnya juga beda. Jadi kayak berasa rumah yang di Jepang homey banget. Jadi kayak gak bisa keluar-keluar lagi sih sebenernya. Enak banget ya semua. Nah ini salah satu type unit yang kita bilang andalan dari Yukata Switch. Jadi Yukata Switch ini kalau kan tadi saya review ada tipe yang Mokuzai, ada Mizu, ada satu lagi Kaze. Nah ini salah satu tipe yang masuk dalam tipe Mokuzai. Jadi memang unsurnya lebih banyak kayu. Karena untuk kata-kata Jepang itu Mokuzai itu artinya kayu di Indonesia nya. Berarti disini banyak ornamen kayu ya? Betul. Mantus ya. Nah ini kita udah lihat area living room yang connected sama dining. Ini lucu banget nih. Ini sampai lampunya juga pakai ornamen origami ya ternyata ya. Lucu banget. Nah abis ini kita ke area? Kita main ke kitchen kali ya. Kitchen set. Yaudah. Sekarang kita udah ada di lorong kitchen ya. Betul. Jadi ini kitchen set dari Yukata House. Kita menggunakan Toto Premium. Wow. Premium kitchen nya. Toto Kitchen. Kemudian juga kalau Mas Adam melihat ini ada pintu nih. Ada pintu nih. Ini gimana? Kan harusnya kita dari lift kan langsung. Ada pintu di luar. Betul. Ini pintu mana? Ini pintu untuk menuju service corridor. Oh gitu. Jadi ternyata ada dua pintu ya untuk aksesnya ya. Yes. Jadi untuk pintu itu kalau misalkan kita di apartemen standar biasa kita menggunakan satu pintu. Ya benar. Kalau di Yukata Switch kita menggunakan dua akses. Yang pertama private lift. Yang kedua service corridor yang pintunya di sini. Sebelah sini ya. Fungsionalnya apa? Fungsionalnya kalau misalkan nanti kita ada teknisi yang mau benerin AC. Teknis yang mau benerin lampu. Mereka nggak bisa untuk naik kesini pakai private lift. Oh iya benar. Jadi mereka harus menggunakan service corridor. Dan nanti aksesnya juga pakai phone call dari bawah. Oh gitu. Jadi bener-bener aman juga. Dan juga nggak mengganggu area ruang tahu juga di depan ya. Lift nya pun mereka menggunakan service lift. Oh gitu. Jadi dibedakan sekali antara penghuni sama area service area tadi. Nah di sebelah sini ada apa lagi selain pintu? Jadi di sebelah sini kita ada toilet. Kemudian juga ada area untuk made room. Jadi nanti kalau misalkan kita pakai pembantu. Itu bisa menggunakan toilet sendiri. Terus juga tinggal di tempat sendiri. Jadi nggak mengganggu untuk area living room dan kitchen yang biasa kita gunakan. Oke. Jadi kalau bisa dibilangin sebenarnya adalah area service area lah ya. Betul. Jadi bisa difungsikan sebagai service area. Wah. Betul. Tadi kita udah keling-keling ngeliatin ada foyer. Terus living room. Ada dining area. Terus ini area kitchen. Nah penasaran pengen ngeliat kamar tidur ini seperti apa sih? Boleh. Yuk kita ke kamar tidur yuk. Boleh ya? Mau ke yang mana dulu nih? Apa yang kecil? Oh ada dua-duanya? Ada. Ada. Wah ini lucu banget kamarnya. Yes. Ini kamar yang pertama ya? Ini kamar yang second bedroom. Oh ini second bedroom? Second bedroom. Bukan kamar utama? Bukan. Keliatannya kayak kamar utama ya. Ini sebenarnya gede banget nih luas. Jadi untuk ukuran apartemen kayaknya keliatannya lumayan luas ya di sini ya. Benar luas banget. Jadi kalau sedang tahu ini ukurannya lebih kecil dibandingkan kamar utama. Nah tapi secara fungsional kita bisa pakai untuk orang tua, untuk saudara, untuk teman, adik, keluarga kita untuk datang dan tinggal di sini. Oke. Jadi Yucat House ini kita provide 3 kamar yang ini kamar untuk yang kedua. Oke yang kedua ya. Oh kedua terbesar ya. Berarti masih ada yang di bawahnya ini berarti ya? Betul. Mending kita sebelum melihat kamar utamanya mending lihat yang kamar ketiga dulu kali ya. Yes. Oke. Yuk. Oke. Jadi sekarang kita ke kamar yang ketiga ya. Yes. Wah ini juga lucu juga ya ternyata ya. Ini kamar ketiga dan kamar yang paling kecil dan kita spesifikasikan buat anak sih. Oke. Kamar kecil aja segini nih. Betul. Masuk ya ranjang Queen ya. Tetap aja Queen juga bisa masuk loh. Masuk ya. Nah ini yang lucu kita di show unit kita buat kan wardrobe yang Japanese banget sih. Japanese banget loh ini kayak benar-benar. Iya. Nuansa Jepangnya juga benar-benar berasa banget ya. Kayu banget ya semua ya. Kayu banget gitu. Jadi buat Saddam nih bisa inspirasi juga nih. Iya benar. Oh Japanese wardrobe tuh begini loh. Iya benar. Jadi buat property people juga emang benar-benar yang suka sama nuansa Jepang atau gaya-gaya Jepang. Emang gak perlu apa ya mikir-mikir panjang lagi karena emang disini udah dikas inspirasi banget ya. Untuk seperti apa desain interiornya ya. Serasa tinggal di rumah Nobita ya. Ini bener ya. Shinchan kali ya. Wah ini kita udah ngeliat nih kamar kedua sama kamar ketiga. Nah penasaran pengen ngeliat kamar utamanya kayak apa. Oke. Yuk. Yuk kita langsung liat ya. Oke. Nah akhirnya kita sampai juga nih mas di master bedroom. Serius ini master bedroom. Iya. Ini untuk yang Yucata House master bedroomnya ukurannya 23 meter square. Wah ini setara sama ukuran studio gak dong ya? Biasanya studio ya. Pantes ini legal banget loh. Nah ini bener-bener di dalam isinya aja udah bisa muat ini area buat santai-santai. Ini area window bay. Hmm. Jadi kita siapkan area window bay. Supaya apa? Supaya kalau misalkan nanti mau santai duduk. Sofanya sudah ada. Oke. Terus kemudian juga ada area untuk seatingnya. Kemudian di sebelah sana kita ada wardrobe. Nah wardrobe-nya kita bikin kalau di show unit nih sengaja kita bikin naked nih. Kita pengen representatif Jepang banget nih. Oh yang apa? Lebih sering terbuka-terbuka gitu ya? Betul. Karena Jepang kan ya terlalu naked lah ya. Oke. Terus di sebelah sana ada? Di sebelah sana kita ada kamar mandi. Oke. Di mana nanti ada kita siapkan satu bathtub. Hmm. Dengan spesifikasinya tuh nanti kita pakai Toto Premium. Oke. Awesome. Nah ini kan ada kamar mandi di sini nih. Untuk yang kamar utama. Nah untuk tadi yang dua kamar yang tadi? Ah ada dong. Ada juga ya? Ada. Oke. Dan kualitas yang sama juga? Kualitas sama. Kita menggunakan semuanya Toto Premium. Wah. Untuk spesifikasi dari kitchen. Dari kamar mandi. Semua menggunakan dari Jepang ya Toto. Waduh keren lah. Makin penasaran nih pengen tau lebih banyak lagi tentang Yucata Suite. Mending kita langsung aja ngobrol-ngobrol di luar yuk. 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 Oke. Akhirnya kita udah jalan-jalan ngeliatin share unit dari Yucata Suite. Nah, sebelumnya nih pengen tau dong untuk inspirasi dari Yucata Suite-nya sendiri, awal mulainya dari mana sih sebenarnya? Oke, jadi 2014 nih Kak Adam, kita bersama tim marketing kita, itu after jual, habis proyek sebelum kita yaitu Spring Wood Residence, Kita dapet trip nih, reward ke Jepang. Nah, di Jepang kita pergi ke salah satu kota kecilnya yang bernama Takayama Old Town. Nah, di sana itu kita nginep di satu hotel yang ada private onsen dan onsennya. Nah, kita baru tau sampai sana ternyata mereka punya culture dimana sebelum mereka berendam di onsen, di permainan air panas, mereka harus mandi dan menggunakan yang namanya pakaian tradisional Jepang yaitu Yukata. Setelah kita pulang, kita terinspirasi nih, wah kita harus buat sesuatu yang Japanese banget nih. Kenapa? Karena culture-nya Jepang itu bagus banget. Dari itu kita coba masukin ke proyek kita, kita mau bungkus di suatu gedung itu dengan Yukata. Nah, after that kita mengusung deal konsep Jepang itu terkenal dengan keheningan. Jadi, the luxury of silence. Nah, the luxury of silence itu kita ibaratkan dengan private lift. Nah, terus kemudian yang kedua kita the therapy. The therapy itu di Jepang itu terkenal banget sama yang namanya elemen. Oke. Jadi, kalau pernah dengar mungkin ada elemen air, api, tanah, angin. Oh iya bener. Nah, itu kita coba masukkan di dalam proyek Yukata dari unit-unit tipenya. Oke. Yang ketiga, kita mengusung konsep itu presisi. Oh, presisi. Jadi, waktu kita ke Jepang, kita lihat semua bangunan Jepang itu kotak. Bahkan sampai hotel yang kita tinggalin, mau dari hotel di kota besar sampai di kota kecil, itu semuanya kotak. Kotak-kotak semua gitu ya? Kotak semua. Dan apa yang bikin kita tuh, wah ini inspirasi banget nih. Ternyata yang kotak-kotak itu semua area terpakai loh. Tadi Sadam lihat dari pintu masuk, lift, keluar ada voyeur, sampai area-area manapun di sini pasti terpakai. Nah, untuk luasan dari proyek Yukata Suites sendiri berapa sih? Luasan proyek Yukata Suites kita 5000 meter square. Sudah ada tower, 35 mantai, kemudian 3 basement kebawah. Kemudian after that kita ada 9 lift untuk penghuni. Gimana nanti itu semuanya private lift, ada juga yang lift barang. Kemudian untuk serat rimanya sekarang kita sudah masuk di tahap pertama serat rima. Oke. Jadi untuk customer yang under lantai 11, itu kita sudah panggil tahap pertama nih untuk serat rima. Oke, jadi udah ada yang ini ya? Betul. Udah serat rima ya? Nah, ngomong-ngomong tentang serat rima kan udah ada yang serat rima doang dan udah tau dong yang bakal tinggal di situ siapa. Yang bakal tinggal sendiri di apartemennya kalangan-kalangan apa sih biasanya? Oke, jadi kebetulan memang target kita udah pasti yang jelas itu A. Kita lokasinya berdampingan dengan proyek kita sebelumnya yaitu Brooklyn. Kalau ini kita bener-bener di jantungnya Alam Sutra. Oke, di tengah-tengah gitu ya? Di tengahnya Alam Sutra. Apa aja sih di tengah-tengahnya Alam Sutra? Hmm. Jadi kita berdekatan dengan kalau bisa dibilang kalau jalan kaki 3 menit ke sekolah Santa Lorencia. Oke, deket ya. Sebelahnya ada gereja. Hmm. Kemudian 5 menit ke IKEA. Oke, wah deket banget loh. Betul. Turun tol kita 5 menit juga. Oke. Dari turun tol exit kita jalannya santai aja ya. 40-50 km. Naik mobil paling 5 menit sampai. Terus kemudian kita deket sama yang namanya fasilitas rumah sakit. Oke. Jadi kalau naik kendaraan mungkin 3 menit sampai ke rumah sakit Omni. Oke. Omni Hospital. International Rumah Sakit. Kemudian kita di sebelah kanan kita itu lokasi Mall Living World. Sebelah kanan kita pas itu Electronic City. Wah. Di mana di bawahnya itu ada restoran. Yukata ini di depan kita ada 4 jalur menuju ke kanan, 4 jalur menuju ke kiri. Jadi masing-masing 4 jalur, 4 jalur total 8 jalur mobil. Nah, kalau Sadam tahu untuk lokasi 8 mobil di depan kita itu nggak bakal macet Sadam. Nggak bakal macet. Nggak bakal macet. Nah untuk fasilitas yang ada di apartemennya sendiri ada apa aja sih? Yukata itu sangat deep approach facility. Apa sih contohnya? Jadi yang pertama kita karena market kita nanti ini kelasnya A. Jadi kita berikan 2 lantai fasilitas. Yang di lantai 3 itu lantai fasilitas di mana nanti ada area untuk kolam renang. Oke. Area kolam renang tersebut bukannya kolam renang yang pendek. Areanya dari ujung sampai ujung kurang lebih Olympic size. Wow. Ini emang satu gedung ini kita blok untuk kolam renang. Lalu kemudian apa lagi? Kita ada fitness center. Nah kalau kita menggunakan top brand 3 besar. Oke. Yang sebelum-sebelumnya proyek kita kita menggunakan life fitness. Lalu kemudian apa lagi? Kita ada satu lagi lantai fasilitas itu di atas. Di atasnya lantai 17. Itu di mana nanti ada onsen. Wow. Itu yang paling penting. Wah ini yang bener-bener orang ini ya. Tunggu-tunggu ya. Karena onsen ini cuma ada biasanya di Jepang ya. Nah ini dibawa kesini. Betul. Setelah onsen kita ada yang namanya spa. After that kita punya gaming room. Kemudian kita punya area reading. Karena kita tahu orang Jepang itu suka banget baca. Nah di dalam unitnya pun ada fasilitas juga. Jadi apa sih fasilitasnya? Yang paling penting itu security. Security kita 24 jam itu CCTV. Terus kemudian kita bisa pantau dari phone call yang ada di kamar. Oke. Jadi di unit kita sendiri kita bisa pantau untuk CCTV-nya. Lalu apalagi sih fasilitas dari unitnya sendiri. Jadi nanti kita akan berikan khusus yang Yucata House ini fully furnished. Terus kemudian untuk sanitary-nya kita berikan Toto Premium. Oke. Kemudian untuk kitchen-nya kita berikan Toto Kitchen. Di mana nanti dari kompornya kita pakai Frankke. Terus kemudian area balkon kita juga gede loh. Oh iya bener. Tadi sempat keluar terus ngeliat apa nyobain di dalam juga nutup balkon tuh. Apa suara-suara di luar angin-angin tuh kok nggak berasa banget di dalam tuh. Betul. Betul nggak kedengeran gitu ya. Oke. Kita berikan untuk rangka aluminium kacanya itu reeling yaitu YKK Finish Good. Apa sih YKK Finish Good? Teman-teman bisa search. Finish Good itu kalau kita ketok di aluminium bunyinya bukannya teng-teng-teng. Tapi bunyinya tek-tek-tek. Jadi bener-bener kuat dan... Bisa kedap suara gitu ya. Kedap suara. Lalu kemudian apalagi kacanya. Kacanya kita berikan tinted glass. Oke. Jadi tinted glass itu kalau teman-teman beli apartemen yang harganya mungkin middle low. Mungkin akan panas banget. Maksud banget ya. Soalnya kacanya tuh nggak apa ya. Nggak reduce. Ya bener. Nah kita berikan kaca yang reduce tinted glass. Nah itu dari depan mungkin teman-teman bisa lihat warnanya itu agak sedikit gelap. Nah terus kemudian dari tembok nih Sadam. Ini luxury of silence penting banget untuk orang Jepang. Tembok sendiri kita sudah berikan double loaded. Apa sih double loaded? Di mana di dalamnya itu kita kasih hebel. Di area luar kita jepit dengan gipsum double. Jadi untuk orang ngomong, gerek-gerek koper. Atau misalkan ya kalau tetangga sebelah lagi berantem. Itu kita nggak kedengeran. Nah satu lagi nih masih ada nggak sih kelebihan-kelebihan lain selain yang tadi udah disebutin? Oke selain dari unit yang besar-besar kita kan starting dari 70 meter lebih. Itu untuk yang paling kecil. Nah kita memiliki program itu cara bayar yang sangat menarik. Di mana ada yang pertama tadi fully furnished nih. Terus selain fully furnished apa lagi? Kita berikan patungan DP programnya. Patungan DP itu seperti apa sih? Jadi sekarang ini kalau customer yang ingin memiliki unit Yucata Switch. Itu harus DP kan 20% masuk ke developer. Dicicil selama 3 bulan. Nah kita berikan cashback nih nanti nih setelah akad kredit. Jadi 20% itu dicicil 3 bulan. After that mereka akad kredit dengan bank-bank rekanan kita. Setelah akad kita berikan cashback 5%. Oke. Jadi kita kasih cashback balik nih. Dibalikin lagi ya? Dibalikin lagi. Nah terus kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua kita memiliki cara bayar DP 10% kita cicil sekali. Kemudian sisanya 90% kita cicil bertahap di 23 kali. Jadi total 24 bulan. Datang aja ke marketing galeri kita. Lokasinya dimana tinggal search Yucata Switch di Google Map atau Waze. Itu keluar lokasi kita. Tepat di depannya Sports Center Alam Sutra. Lokasi kita di Boulevard. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti cari alamat kita. Gampang sekali deh pasti. Oke wow. Dan mungkin juga kalau mau lebih gampang lagi kalian tinggal cari aja di rumah 123.com. Tinggal diketik Yucata Switch. Nanti bakal keluar tuh disitu. Oke kalau gitu thank you banget Mas Gafiut. Udah boleh diculik seharian. Boleh kepoin tentang project. Besok-besok nggak boleh sekarang. Boleh. Boleh. Kalau gitu jangan lupa buat kalian yang masih penasaran. Tinggal langsung aja datang ya. Ke marketing galeri dari Yucata Switch. Dan jangan sampai lupa. Buat kalian like, komen, dan subscribe videonya. Kalau gitu gue Ndish Adam. Dan Mas David. David Yohanlis. Pamit. See you and bye bye.